Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah hari ini kita akan kembali ke pertemuan ketiga mata pelajaran sosiologi nah hari ini materi kita masih seputar tentang perubahan sosial dan muda ya Nah untuk minggu ini kita akan mempelajari sub tentang proses perubahan sosial dan penemuan-penemuan baru Oke jadi kemarin kita sudah membahas apa itu perubahan sosial kemudian teori-teorinya bentuk-bentuk perubahan sosial serta dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan sosial Nah hari ini kita akan membahas seperti apa proses perubahan sosial dan bagaimana bentuk penemuan-penemuan baru dalam perubahan sosial Oke Nah sebelum kita masuk ke prosesnya kakak akan menjelaskan kembali bahwa perubahan sosial itu dia berlangsung secara terus menerus dan mengalir dari waktu ke waktu Nah jadi perubahan sosial itu adalah suatu kejadian sosial yang memiliki keterkaitan dengan kejadian sosial di masa lalu dan kejadian yang akan datang jadi disini rumusnya adalah bahwa perubahan sosial itu kejadian masa lampau atau dulu dan kejadian di masa sekarang misalnya gini dulu orang bertransportasi atau berpindah tempat menggunakan dalman atau kuda Nah sekarang masyarakat berpindah tempat dengan menggunakan mobil atau motor Nah itu dia bentuk perubahan sosial Oke selanjutnya proses perubahan sosial Nah ini kita sudah masuk ke bentuk-bentuk dari proses perubahan sosial ada apa aja yang pertama itu dia adalah difusi difusi ini merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan jadi difusi itu adalah penyebaran kebudayaan kemudian yang kedua ada akulturasi nah akulturasi itu merupakan proses penyatuan dua kebudayaan yang berbeda tetapi tetap saling mempertahankan ciri khas masing-masing kebudayaan oke jadi akulturasi itu penyatuan dua kebudayaan yang berbeda tetapi dia tetap mempertahankan ciri khas masing-masing kebudayaan itu dia kata kunci dari akulturasi yang ketiga ada asimilasi asimilasi ini merupakan proses pertemuan dua kelompok kebudayaan atau lebih yang berbeda dan melebur menjadi satu kebudayaan jadi asimilasi itu nanti setelah dua kebudayaan bertemu mereka akan membentuk satu kebudayaan jadi tidak ada dua kebudayaan lagi oke kemudian yang keempat adalah akomodasi akomodasi ini merupakan keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara individu dengan kelompok yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat nah sebelumnya akomodasi ini juga sudah pernah kita bahas di kelas 2 nah kemudian akomodasi ini adalah bentuk penyelesaian suatu pertentangan makanya dia akan mencapai keseimbangan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat oke itu dia bentuk proses perubahan sosial kemudian di gambar pertama itu dia ada gambar masjid dengan arsitekturnya menggabungkan antara gapura sebuah masjid tapi dia tetap memiliki arsitektur gapura nah ini adalah bentuk contoh dari akulturasi oke jadi ada dua kebudayaan disana tapi dia tetap mempertahankan ciri khas masing-masing nah itu dia di contoh gambar pertama kemudian contoh gambar kedua itu adalah suatu tari dari betawi tapi ini adalah gabungan dari kebudayaan betawi dengan kebudayaan yonghoa sehingga menghasilkan suatu tari baru nah itu yang dikatakan dengan asimilasi oke selanjutnya kita masuk ke proses atau bentuk penemuan-penemuan baru dalam perubahan sosial yang pertama adalah discovery nah discovery ini merupakan penemuan unsur-unsur kebudayaan yang baru baik berupa suatu alat baru maupun ide baru yang ditemukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja nah jadi sini kata kuncinya adalah discovery merupakan penemuan yang benar-benar baru baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja nah unsur baru tersebut juga dapat berupa sesuatu yang sudah ada tetapi belum diketahui banyak orang atau sesuatu yang dicetakan alami dari alam untuk kepentingan umat manusia nah jadi kata kuncinya itu adalah penemuan yang benar-benar baru ya kemudian belum diketahui oleh banyak orang nah contohnya ada apa? contoh discovery itu yang pertama adalah penemuan benua penemuan benua itu dia benuanya sudah ada tetapi belum diketahui oleh orang banyak kemudian ada penemuan batik yang ketiga ada penemuan obat alami atau tradisional kemudian ada penemuan robot jadi discovery itu adalah penemuan yang benar-benar baru penemuan yang benar-benar baru oke selanjutnya bentuk kedua adalah invention nah invention ini adalah suatu proses penemuan baru dari discovery yang sudah dialami diterapkan oleh masyarakat jadi invention itu adalah bentuk lanjutan dari discovery kemudian dia sudah dialami diterapkan oleh masyarakat artinya dia sudah diketahui oleh masyarakat banyak nah invention ini sebagai suatu proses tindak lanjut dari adanya discovery tindak lanjut dari adanya discovery dimana terjadi suatu proses pengembangan dan penyempurnaan terhadap ide-ide atau unsur-unsur baru dari discovery yang ditemukan sebelumnya jadi invention itu adalah bentuk pengembangan dari penemuan baru atau discovery yang sebelumnya nah suatu penemuan baru atau adanya invention biasanya menimbulkan berbagai macam pengaruh terhadap kehidupan masyarakat seperti adanya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan nah invention itu dia akan memiliki pengaruh terhadap bidang-bidang yang lain jika ada suatu penemuan nah itu dia akan mempengaruhi perubahan-perubahan pada aspek-aspek lainnya nah itu yang dikatakan dengan invention nah contohnya ada apa aja contoh invention yang pertama adalah penemuan alat komunikasi penemuan alat komunikasi oke jadi suatu penemuan itu tadinya invention adalah suatu penemuan yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan dalam bidang yang lainnya alat komunikasi penemuan tentang alat komunikasi nah itu dia akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya seperti apa? misalnya di bidang pendidikan kemudian di bidang politik kemudian di bidang budaya nah itu dia contoh dari invention kemudian ada penemuan alat transportasi penemuan berbagai macam teori oke selanjutnya nah invention ini dia akan memiliki bentuk atau memiliki pengaruh-pengaruh bentuk pengaruh apa saja yang akan terjadi dalam invention nah itu dia yang pertama adalah penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lainnya nah penemuan ini disebut juga dengan memancang oke jadi penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lainnya misalnya disini ini adalah bentuk penemuan barunya nah kemudian dia akan memancangkan pengaruh pada bidang A, B, C, D, E, dan seterusnya oke kemudian yang kedua adalah penemuan baru yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga masyarakat ke lembaga kemasyarakat tan lainnya jadi disini kata kuncinya adalah menjalar penemuan baru disini nah akan menjalar ke lembaga-lembaga lainnya misalnya adanya penemuan baru tentang kapal terbang atau pesawat tempur nah kemudian dia akan memberikan pengaruh kepada peperangan kemudian disini dia akan memberikan pengaruh kepada negara yang memiliki super power kemudian yang ketiga disini dia akan memberikan pengaruh pada perkembangan industri nah itu yang dikatakan dengan menjalar ke berbagai lembaga yang ketiga beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan nah ini dia disebut juga dengan penemuan baru memusat jadi beberapa penemuan nah itu dia akan mengakibatkan satu jenis perubahan misalnya penemuan mobil disini ada mobil kereta api kemudian ada telepon atau handphone nah itu dia akan menyebabkan tumbuhnya lebih banyak pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran atau yang dinambahkan dengan suburban jadi dia akan memberikan pengaruh ke satu perubahan sosial itu yang dikatakan dengan memusat oke nah selanjutnya yang terakhir adalah innovation nah innovation ini adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam energi dan modal pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru artal dia bisa juga disebut dengan penemuan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya jadi disini inovasi itu kalau kita kuncinya adalah proses pembaruan atau penemuan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya inovasi itu berarti kita melakukan inovasi sekreatif mungkin melakukan pembaruan untuk meningkatkan taraf kehidupan itu yang disebut dengan inovasi nah kemudian contoh inovasi itu ada apa aja misalnya satu inovasi dalam pendidikan inovasi dalam pendidikan dicontohkan seperti seorang guru yang menggunakan cara belajar yang berbeda dengan cara belajar sebelumnya nah itu untuk dilakukan supaya terkendali yang siswa-siswa di sekolah sehingga pembelajaran menjadi lebih baik misalnya cara belajar dengan bermain sambil belajar itu dia termasuk dalam inovasi pendidikan yang kedua ada inovasi dalam budaya misalnya di seni, arsitektur, atau bahasa oke kemudian yang ketiga inovasi dalam sistem pertanian nah dalam sistem pertanian itu biasanya adalah munculnya traktor untuk menggarap sawah yang dulunya menggunakan kerbau kemudian dia beralih menjadi mesin bajak kemudian saat ini sudah berkembang mesin traktor nah itu yang dikatakan dengan inovasi jadi dilakukan pembaruan secara terus menerus secara bertahap untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat oke nah jadi itu dia bentuk-bentuk proses perubahan sosial dan seperti apa penemuan-penemuan baru dalam proses perubahan sosial jadi untuk materi perubahan sosial ini di sub bagian akhir ini kita sudah selesai nah minggu depan kita akan masuk ke materi baru tentang globalisasi jadi untuk hari ini kakak cukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih